Apa saja sih yang perlu kita laporkan dalam SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi? Pertama, ada kas dan setara kas. Hal ini seperti uang tunai, tabungan, giro, dan deposito. Lalu ada piutang. Piutang dapat berupa hak yang kita miliki, namun masih berada pada orang lain. Piutang dapat berupa uang ataupun penjualan yang belum lunas. Ketiga, terdapat investasi seperti saham, obligasi, surat utang, reksadana, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada alat transportasi seperti sepeda, sepeda motor, dan mobil. Lalu terdapat harta bergerak lainnya, seperti emas dan logam mulia, barang seni ataupun barang antik, peralatan elektronik, tas, dan lain sebagainya. Selain itu, terdapat juga harta tidak bergerak. Hal ini termasuk rumah, tanah, ruko, apartemen, kondominium, gudang, dan lain sebagainya. Jadi jangan lupa laporkan hal-hal tersebut dalam SPT Tahunan.